Intro Dituding Curi konsep Teman tidur Nikita Mirzani Dampat Andika Pratama Nikita Mirzani kembali membuat geger dunia maya Dengan menyemprot pembawa acara sekaligus Suami Usi Sulistiawati Andika Pratama Dalam unggahan terbarunya di Instagram Nikita ngamuk Karena acara televisi yang dipandunya di Tuding Mencomot konsep acara teman tidur Yang tayang di Youtube Usi Pratama ofisial Hal itu bermula dari unggahan Instagram story Andika Pratama yang menampilkan potret acara Nikita Kepo Yang menampilkan Nikita Mirzani terbaring di kasur dengan bintang tamunya Andika lalu menuliskan Kayak konsep acara siapa ya Enak banget nyomot konsep Emang kreativitas mulai tumpul Tak terima acara yang dipandunya di Tuding seperti itu Nikita Mirzani pun angkat bicara Ia langsung meminsen akun Instagram Andika Dan menyampaikan isi hatinya Lo mau klaim kalau itu dia lo punya kaca besar kan lo di rumah Halo Caper banget lo ya Caper banget lo ya Pengen banget gue viralin Nih udah gue bantuin Kalau gak viral juga Mendingan lo ngaca ada apa di diri lo yang kurang Coba belajar ngelucu yang benar Jangan dibuat-buat Itu yang bikin trans TV Kenapa gak lo tuntun aja Kalau emang itu nyomot dari ide lo Tulis Nikita Mirzani Nikita Mirzani lalu mengatakan bahwa konsep acara tidur seperti itu Memang sudah ada sejak lama Ia juga menegaskan bahwa Andika dan Usi bukan orang pertama Yang mempopulerkan konsep acara curhat di atas tempat tidur Coba lo buka Youtube Sebelum ada tidur-tiduran Yang lo bikin itu Indra Herlambang udah duluan dari tahun 2016 Jadi yang nyolong ide program gue atau lo Terus kalau di atas tempat tidur kenapa Yang di atas tempat tidur bukan cuma lo doang Banyak yang lain Program luar itu banyak Dijiplak sama negara-negara lain Tambah ibu tiga anak tersebut Pada bagian akhir Tulisannya Nikita Mirzani merasa kesal Karena sikap Andika Pratama Ia merasa bahwa program televisi Yang dipandunya Memiliki segmen penonton Yang berbeda dengan tayangan Teman tidur di Youtube Nikita Mirzani juga merasa kasihan Karena tim kreatif di Bali acaranya Sudah berusaha semaksimal mungkin Untuk bekerja Dan menciptakan acara Namun apresiasi yang didapat justru adalah tudingan seperti yang dilayangkan oleh Andika Pratama Lagian Lo aneh-aneh aja ya Masa TV mau bersaing sama Youtube Udah punya segmennya masing-masing Ini yang bego sebenarnya Siapa dah ya Tim Nikita Kepo otaknya Nggak ada yang tumpul Mereka kerja dari pagi sampai malam Buat ngidupin keluarganya Hujan-hujanan Panas-panasan Nggak kayak lo Dijemur dikit Jerit Nggak mau Lo udah nyakitin perasaan tem-tem gue Yang udah kerja keras Pungkasnya Mendapati Pernyataan Nikita Mirzani tersebut Netizen pun beramai-ramai Menyerbu kolom komentar Inilah komentar netizen terkait hal tersebut Terima kasih telah menonton! 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 sub indo by broth3rmax